Jules Talks Pesat ini sampai habis Nah teman-teman hari ini kami kehadiran tamu kehormatan yaitu Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 66 Jakarta, Bapak Dr. Randes Deni Boyana Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat, saling mendoakan kita ya biar kita semuanya sehat Selalu diberikan kesehatan Amin Amin Hari ini kita bakalan ngebahas tentang leadership nih Pak Untuk informasi ini tentunya Bapak lebih expect dibandingkan kita semua yang ada disini Mungkin Bapak bisa terlebih dahulu nih ngejelasin menurut Bapak kepemimpinan itu apa sih Pak? Leadership ya? Iya Begitu topik hal ini Leadership itu adalah bagaimana gaya memimpin Gaya memimpin, memotivasi, mempelari orang lain untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan yang tujuannya sudah kita tetapkan bersama Nah memimpin, gaya memimpin itu bermacam-macam Jadi strong leadership itu kan salah satu dari fungsi manajemen ya Salah satunya yang harus dibikin adalah jujur Jujur pada negeri sendiri, jujur dengan orang lain Singkron apa yang di ucapkan dengan apa yang dilaksanakan Jangan sampai ucapkan ah tapi dia tidak dilaksanakan Nah itu kalau sudah jujur Dia bisa Bisa menjadi pemimpin orang lain Kenapa? Akan muncul rasa percaya Jadi pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mempunyai karakter jujurnya Pak Salah satunya Jadi ketika ingin menjadi seorang pemimpin, jujur adalah salah satu hal yang terpenting dan utama untuk menjadi seorang pemimpin Nah Pak, saya ingin bertanya Ketika Jangan berat-berat ya Kayak ujian aja merasanya Ketika seseorang secara karakter dia sudah pantas menjadi seorang pemimpin Jujur, bertanggung jawab dan karakter-karakter baik lainnya Namun secara mental dia belum siap Pak Dan belum muncul keinginan untuk menjadi seorang pemimpin Nah itu bagaimana tuh Pak? Cara menimbulkan rasa keinginan untuk menjadi seorang pemimpin Sebetulnya rasa keinginan itu ada Cuma terlaksanakan yang belum Enggak jujur, bertanggung jawab, inter Ya gak mungkin orang-orang pinter yang menjadi pemimpin kan ya Pinter tapi Untuk memulainya belum ada Nah disini perlu latihan Perlu pengalaman experience Nah dalam hal ini sekolah punya kewajiban memberikan wadah ke itu Wadahnya apa? Eh sekolah adalah wadah OSIS adalah wadah Di sekolah di dalam kelas adalah wadah Jadi ke dalam kelas Kemudian dalam satu mata pelajaran ada tugas kelompok Adalah wadah Memimpin kelompok Kalau gak ada wadah itu gimana? Memimpin diri sendiri Nah contohnya kita ini pernah loh dialog dengan diri kita yang tanpa kita sadari Disitu kita harus membuat keputusan Ya contohnya anak-anak muda seusia kalian mau per 5 tahun Terbayang dong disana sosana seperti apa Tentu kita harus tampil dengan wah ya sesuai lah Ambil baju Terus memasangkan ke badan dan tetap ke cermin Ke kaca Disitu ada dialog dalam diri kita Ah kayak tak pantas deh Ambil yang lain Nah memilih itu Itu dalam proses memimpin Akhirnya diputuskan baju ini Nah itulah decision maker Kalian sudah berani mengambil keputusan Untuk diri sendiri Nah latihannya di kelompok yang kecil Mengambil keputusan Tidak boleh autoriter Nah mengambil keputusan ini Ada autoriter Ada yang demokratis Kalau yang autoriter Orang tidak akan mau mengikuti lagi Jadi latihan Yang menumbulkan keinginan tadi adalah latihan Jadi latihannya ini tuh bisa dalam kehidupan sehari-hari ya Pak Bisa Bisa di sekolah Di organisasi Di ekskul Kan karena di ekskul atau organisasi itu kan ada struktur organisasi Kita bisa belajar cara memimpin Atau mungkin di kelas kan suka ada kerja kelompok ya Pak Itu biasanya ada satu orang yang bisa menjadi ketua kelompoknya Rata-rata nolak ya Iya Kenapa tuh? Bayang tugasnya Ngumpulin Nelfonin teman Kadang temannya enggak respect Akhirnya kita Kalau Bapak dulu Itu Bapak susia palihan Bapak di SMA Bapak langsung spontan saya Kenapa? Karena Bapak akan banyak belajar di situ Oh tugas yang dikerjaan Oh Tugas yang dikerja enggak apa-apa Bapak mengerjakan Bapak berusaha mengajak teman-teman itu berkumpul Ayo kita putuskan apa-apa dasarnya apa Bahan mentahnya apa Adu argumen Kebiasaan Bapak seperti itu dulu Tidak hanya dalam kelompok Untuk bermain aja Bermain Itu Bapak berusaha untuk jadi seorang pemimpin Bermain tuh ya Kelepasan kaliannya hangout ya Menentukan tempat Kemana nih Mau nonton apa nih misalnya Bapak dulu Tuh susia palihan Bapak kan sekolahnya di bukit tinggi Tempat wisata banyak Ngarisiano Benteng Kordeko Jamgadang Dan yang lainnya Nah kami Beberapa orang itu Menentukan Hari ini kita kemana nih Bapak biasanya ambil alih Kita ke Ngarai Pasti ada orang yang menolak kan Pasti Panas loh segala macam Bapak berupaya meyakinkan Ngarai itu enak Ngarai itu nyaman Nah untuk itu Dermanan datanya Dari beberapa literatur Ya Bapak yakinkan orang Ayo dong kita Ngarai Kita bisa merenal Bisa melihat segala macam Pokoknya Yakin orang Itu dah proses memimpin Setuju banget nih Dari hal-hal kecil Dari nentuin Kita mau jalan kemana Mau pakai baju apa Itu udah Mencerminkan kita Sebagai seorang pemimpin Yaitu memimpin diri sendiri Dan tentunya ketika menjadi seorang pemimpin Banyak rintangan dan tanggung jawabnya lebih besar ya Pak Kadang itu juga yang bikin kita tuh Nanti dulu deh jadi pemimpinnya Takut berat ya Takut berat ya tanggung jawabnya Nah kalau itu kita tidak akan pernah bisa mencerminkan Orang yang bisa berenang adalah orang yang berani masuk ke pola berenang Tapi kalau dia beli buku belajar berenang Setinggi lo maripun buku itu dia baca dan tuntas Belum pernah masuk ke pola berenang Dia tidak akan pernah bisa berenang Itu analoginya ya Memimpinnya ya coba Ada rintangan ya pasti dong Ada rintangan Nah ujian aja untuk kita sukses Karena ada ujian ya Nah ujian ini adalah rintangan Kalau kita gagal berarti kita remedian Ulang lagi Drive and error Nah kalau kita berhasil sukses Pernah melihat dengan orang menik bunuh Malam hari Terus dia dapat apa Dapat emas kah Cuma teriak dong Yureka Saya sudah menuntaskan Saya sudah mengalahkan rintangan Itulah Kepuasan mati orang-orang Nah mungkin disini Bapak bisa nih bagi tips buat kita Gimana sih cara mau menumbuhkan kemampuan Untuk menjadi seorang pemimpin Tip ya Pertama berbanyak literasi Ya membaca Membaca itu tumbuhkan rasa ini Tau Ya Kalau sukses kalian kan sukanya bukunya cerita bergambar Ya cerita bergambar Itu komik lah ya Komik Masih nih kalian Ada Seperti gerakan orang Ya Boleh-boleh aja bukan Gak boleh Kemudian lama-lama kurangin porsi gambarnya Banyakkan porsi tulisannya Lama-lama habiskan gambarnya Yang ada tulisannya seperti novel Novel adalah fiksi Ya Pelan-pelan kurangi fiksi Mulai kita ke arah non-fiksi Bagaimana menumbuhkan biar kita gak boring Membaca buku non-fiksi Bacalah buku orang yang berhasil Sehingga kita tidak motivasi menjadi orang yang berhasil Nah dengan membaca Sudah banyak pengalaman kita Sudah banyak literatur kita Kita siap menjadi pemimpin Beradu argumen kita punya modal Nah seperti itu Caranya memimpin latihan Latihan memimpin dimana Dalam kelompok kecil Punya pengalaman dulu kita Gak ada orang ujuk-ujuk Langsung jadi kepala sekolah Ujuk-ujuk langsung jadi presiden Gak ada Pasti dia memimpin yang kecil dulu Gitu Jadi salah satu yang penting adalah Literasi perbanyak membaca ya pak Jadi Kan seorang pemimpin itu juga Harus bisa meng-influence Banyak orang ya pak Jadi ketika kita Banyak membaca Banyak Banyak informasi yang kita baca nih Teman-teman Sobat jurnal Jadi kita juga ikut bisa Memberikan Pengetahuan kepada teman-teman Yang di sekitar kita Pak Ketika kita Memimpin Bagaimana caranya Agar tetap komitmen nih pak Dan Tetap Konsisten Konsisten Ya betul pak Kita tetap istiqomah Kalau bahasa agama kita Kita istiqomah ya Ya Itu dasarnya Pertama Pengetahuan kita Mengetahuan kita Harus buat Kita belajar Kemudian Membaca Kemudian Mengetahuan agama Kita juga perlu Orang yang Hari ini A Besok B Yang bahasa kalinya Namanya ababil Ya ababil Ya Orang yang Enggak konsisten Itu enggak Kan bisa jadi Penan Orang ragu Lah Ntar berubah lagi Nah Maka Untuk Tetap itu Kita harus banyak Menjaga pengetahuan Dan Bertanggung jawab Terhadap Keputusan Apa yang kita ambil Jangan ragu Ada tantangan Oh ya Pasti ada tantangan Hadapi tantangan Jangan lari dari tantangan Bener banget nih Sobat jurnal Jadi yang penting Kita tuh Percaya sama diri kita sendiri Untuk menjadi Seorang pemimpin Mungkin Bapak bisa nih Sharing Kisah pengalaman Bapak Selama Bapak Menjadi Seorang pemimpin Memimpin banyak sih Memimpin ya Memimpin kelompok Bapak pernah menjadi Ketua kelas Memimpin kelompok bermain Kelompok bermain ya Sosial Bukan yang formal ya Bukan tempat bermain Mau pergi ke satu tempat Naik apa Naik motor Atau naik bus Nah itu kan Ada adu argumen Adu argumen itu Kita harus berupaya Meyakinkan Nah terus Kalau bagaimana Kalau pendapat kita Yang gak benar Yang gak pas Pak Kita siap Tunduk dengan keputusan Apa yang Keputuskan bersama Ya Kemudian Tipnya Ya Harus banyak hatihan Kalau pengalaman Bapak hanya latihan Latihan Dan gak boleh sombong Confident Kata kuji tadi ya Percaya diri Tapi gak boleh Overconfident Oh saya udah bisa Saya udah Wah tuh sombong Tuhan aja berisi sama orang Sombong Ya Kita tetap Tawadu Tetap berendah hati Tetap menghormati orang Walaupun kita Seorang pemimpin Ya Oke Jadi Pengalaman-pengalaman Bapak Dulu cukup banyak ya Pak Menjadi ketua kelas Dan lain sebagainya Ya Nah ketika Memimpin Itu tentunya Banyak rintangan ya Pak Dan Kita sebagai Memimpin Masa depan nanti Amin Ya amin Amin Kita tetap di Jalan yang benar ya Pak Ya Mungkin Bapak punya Tantangan terbesar gak Pak Ketika menjadi Seorang pemimpin Ada Tentangan terbesar Ada Ini Analogi Bapak Beranalogi ya Kalau kita berada Di kelas 1 Berarti ujian kita Ujian di kelas berapa Yang diberikan Kelas 1 juga Tapi kalau kita berada Di kelas 2 Dan mungkin ujian kelas 1 Yang diberikan Pasti ujian kelas 2 Supaya kita bisa naik kelas Tiga Kalau kita berada Di kelas 3 Ujiannya ujian kelas 3 Semakin tinggi Posisi kita Ujiannya semakin Semakin Besar Semakin sedih Nah disitulah kita Lirgi ke pemimpinan kita Apa yang mempengaruhinya Iblis Setan Mempengaruhi Apalagi Memimpin Masa Memimpin yang Organisasi yang Ada berkaitan dengan Uang Itu sangat banyak Tentangan Yang mempengaruhi kita Apa yang ditangannya Agamalah pagar kita Yang memagahi kita Itu agama Jujur kita Jujur Tapi setan Menggoda Kita kuat dengan Iman kita Setan akan Menggoda Jadi Agama Sangat penting Dalam Mempengaruhi kita Memimpin Peringka Apalagi Kelihatan muda Yang beberapa tahun lagi Akan memimpin Bangsa ini Amin 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 Yang berpikir Kita harus benar Sebenar Kita menyampaikan sesuatu Yang kita sampaikan Itu benar Tidak boleh Katanya Katanya Tapi dasarnya Adalah Literatur ini Berdasarkan ini Berdasarkan pemikiran ini Maka Inilah yang Kita putuskan Terus Apa kata orang Lama-mama yang memikir Kata orang Kata orang itu banyak Kalau itu yang kita pikirkan Kita tidak akan selesai Ada berapa banyak orang Yang harus kita pikirkan Si A Ngomong B Si A Ngomong ini Si B Ngomong ini Tidak mungkin itu Yang tidak Kita ngomong Pada perujuan kita Seperti kalian Kelih sekolah Sekolah itu belajar Belajar itu bisa di kelas Bisa di luar kelas Luar kelas mana Sekarang Di organisasi OSIS Di ESGO Itu belajar Nah konsisten Kita pada belajar itu Jadi ketika memimpin Tentunya Banyak muntangan Tapi Kita nih Dari kita dulu nih Harus berani memulai ya Pak Iya Harus berani memulai Dengan bekal Karakter yang jujur Percaya diri Itu Kita Bertenggung jawab Iya bertenggung jawab Tentunya Kita mulai aja dulu Untuk Memimpin Memang Tenggung jawabnya besar ya Pak Tapi kan dibalik itu semua Kita dapat banyak pelajaran Banyak pelajaran Betul Oke Mungkin Bapak bisa kasih Kesan Dan pesan Dari Selama Bapak menjadi Kepemimpinan Ke Sobat jurnal Yang lagi nonton saat ini nih Pak Ya Kalau Pesannya Yang satu Kalian adalah Pemimpin Pemimpin Minimal memimpin diri sendiri Jujur pada diri sendiri Konsisten Apa yang di ucapkan Dan apa yang dilakukan Jadilah tolandan yang baik Karena Yang dilihat Itu bukan Ngomongan Tapi Perbuatan Nah Pemimpin yang baik Adalah pemimpin yang Apa yang di ucapkan Dan apa yang dilakukan Sejalan Itu yang Apa yang akan disampaikan Tipnya ya Baik Sobat jurnal Tiba lah kami Pada Akhir Dari episode Ketiga ini Kami Saya dan Kaila Mengucapkan Terima kasih banyak Pak Atas Kesempatannya Untuk berbincang dengan Bapak Dan kita juga Banyak belajar banget nih Teman-teman Di episode kali ini Mulai dari Hal-hal kecil Kegiatan kita sehari-hari Itu kita bisa Untuk menjadi seorang Pemimpin Maka dari itu Kami dari Sekbit 8 Pemimpinan sastra dan budaya Pamit undur diri Take a seat Listen And discuss Dadah 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 Terima kasih.